Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di Jumat Barokah ini mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah SWT Amin Dan kali ini saya akan menyajikan video dari Dr. Aisyah Dahlan Video kajian ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua Khususnya kepada yang sudah berumah tangga Mudah-mudahan bisa langgang dengan menyimak kajian video dari Dr. Aisyah Dahlan Juga suami kita Dia kan punya sistem sarap juga Suami ibu punya sistem sarap gak? Punya kalau gak pohon dia Punya telinga Punya mata Punya mulut Punya panca indera Suami sekarang juga pegang gadget Kenapa? Ini eranya memang Dan laki-laki memang lebih senang pegang benda Laki-laki senang liat benda Laki-laki senang liat benda bergerak Dan laki-laki senang menggerakkan benda Itu laki-laki Jadi kalau ada kursi diem di rumah di ruang tamu Anak ibu masih kecil didorong-dorong ke kursi Ya Allah laki banget Ya suami kita juga namanya laki-laki Era gadget Habis sholat subuh yang pertama dipeluk apa? Gadget Saya dulu salah ngomong Peluk gadget terus Peluk gadget terus Udah ngomongnya salah mukanya jelek Ya? Saya udah dokter saat itu Tapi saya baru tersadar 2010 Pada saat neurosains berkembang Bahwa komongan kita hati-hati masuk Oh iya ya Astagfirullahaladzim Jadi gimana? Ya ibu komongin apa yang ibu mau Saya pengen dipeluk Tapi kalau ngomongnya peluk gadget terus Maka dia akan peluk gadget terus Kenapa gak bilang Ayah peluk aku Nah kan maunya dipeluk Bilang dong gitu Supaya suami kita faham Kenapa? Omongan kita masuk di telinga Jalan di badan Nanti dia melakukan itu Tapi memang kalau ngomong sama laki-laki Gak bisa sekali Minimal tiga kali Kenapa? Sistem syaraf laki-laki lebih kaku Ayah peluk aku Ya please peluk aku Ibu inget gak waktu itu saya bilang Kalau ngomong sama suami harus manja-manja Ingat Sudah diberlakukan? Kalau sudah Alhamdulillah Kalau belum belajar Kan saya udah bilang Kalau lagi di telpon suami Lagi ngomong berdua sama suami Otak laki-laki ternyata yang sebagai suami kita Senang dengar istrinya ngomongnya manja-manja Dan agak melengking sedikit Kan dulu saya pernah ceritakan Saya salah Saya nikah 92 Sampai 2010 Kalau di telpon suami Terlalu mandiri suaranya Assalamualaikum Laki-laki kalau sama istrinya Suaranya rendah Itu menggoda bahwa sadarnya Saya jawabnya Waalaikumsalam Nah buat suami Itu dianggap orang lain Balu 2010 tuh penelitian tuh Sejak itulah Kalau suami telpon Assalamualaikum Waalaikumsalam Dulu juga gitu di telpon Halo dulu ya dulu Suami tanya Kamu dimana? Aku di kantor Ayah dimana? Itu terlalu mandiri Laki-laki yang menganggap itu orang lain Sejak 2010 Kamu dimana? Aku di kantor Ayah dimana? Ibu Saya tuh karena kebiasaan Terlalu mandiri Ngomong kayak gitu Susah Susah Dulu gak biasa bu Jadi kalau dulu Ngomong sama suami Di kamar berdua Ya aku mau ngomong Terlalu mandiri Saya pikir kalau suara gitu Keren Suami-suami mendengar Tapi jengkel 2010 gak gitu Ayah Aku mau ngomong Nah Dan pertama kali suami saya Melihat perubahan saya Dia pun kaget Dia langsung bukanya Masya Allah Tapi lama-lama Sini yang kenapa? Cocok sama otaknya Cocok sama otaknya Yang mana sih otak laki-laki Yang cocok Mbak Witi Tolong turun Ada hipotalamus gak? Saya belajarnya di film indi Eh di film indi Ya lagi film korea bu Kenal liat film korea gak? Perempuan korea kan Kalau ngomong manja gitu kan? Anjou masyao Alhamdulillah Waalaikumsalam Jadi jangan marah sama drakor Ambil baiknya aja Tapi kalau cuman berdua Jangan depan cucu Ayah Depan cucu Bukan Kalau cuman berdua Atau ditelepon Jangan depan bos kita Bosnya suami Nah abis Meluk aku Itu suami yang tadinya Mau meluk gak jadi Bapak? Malu Cuman berdua aja Ingat ya Cuman berdua Aja Dan sampaikan pesan ini Yang bikin laki-laki Senang sekali Menganggap istrinya seorang gadis kecil yang manja Itu karena ini Yang warna merah nih Di dalam otak laki-laki dan perempuan Ada namanya hipotalamus Laki-laki hipotalamusnya lebih lebar bu Berapa kali? Dua setengah kali lebih lebar Berapa bu? Jadi laki-laki lebih lebar Hipotalamusnya Sehingga apa? Sehingga Ya Laki-laki Hipotalamus ini fungsinya banyak Tapi untuk beda laki-laki perempuan Hipotalamus itu fungsinya apa? Menjaga keamanan Laki-laki lebih hebat Jaga keamanannya dibanding perempuan Kenapa? Hipotalamusnya lebih lebar Maka kalau dia ngomong sama istrinya Dan istrinya agak manja-manja Kayak gadis kecil gitu Yang selalu ingin dilindungi Laki-laki merasa Gue kepake Tapi kalau istrinya terlalu mandiri suaranya Laki-laki merasa Saya ngapain lindungin orang mandiri gini Itu bawah sadar bu Saya salah dulu Lama lagi salahnya 92 sampai 2010 Siapa yang nikah sebelum 92? Lebih lama lagi Yang baru menikah 1 tahun 2 tahun Bersyukurlah Ilmu penelitian ilmu ini Sebetulnya meneliti sunatullah Allah yang cipakan